Lagi heboh, Ibunda Keisha Lefronka tanggapi polemik sikap putrinya saat ngobrol dengan Marlo. Ibunda Keisha Lefronka, Levi Leonita Havron atau Levi Havron, akhirnya menanggapi secara terbuka polemik yang tengah melanda putrinya terkait sikapnya di hadapan putra presenter Andi F. Noya, Marlo Ernesto. Ibunda Keisha pun menerima segala kritik dari masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Levi melalui akun Instagramnya at Levi Havron pada Jumat tanggal 21 Juli 2023. Bersama unggahan foto dirinya dan Keisha Lefronka, Levi menuliskan keterangan berisi kalimat bijaksana sekaligus mengakui kekurangan putrinya. Mengawali tanggapannya, Ibunda Keisha secara tersirat mengakui bahwa sikap putrinya selama berbincang dengan Marlo memang kurang tepat untuk diekspresikan. Ia pun menegaskan hal itu akan dijadikan pembelajaran bagi dirinya dan Keisha. Menjadi diri sendiri tidaklah salah, hanya saja dibutuhkan kedewasaan dalam menempatkan situasi, waktu, tempat, dan berhadapan dengan siapa. Karena hidup adalah belajar, belajar dari kesalahan dan pengalaman sebagai proses pendewasaan diri, tulis Levi Ibunda Keisha Lefronka. Selanjutnya, Ibunda Keisha menekankan perlunya peikhlasan dan tanggung jawab dalam menanggapi polemik ini. Tak sampai di situ, Levi juga menjadikan hal ini sebagai bentuk ujian agar putrinya tak pantang menyerah menghadapi segala tantangan. Dan ikhlas adalah kuncinya. Ikhlas dalam menerima segala konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat, meski sedih, berat, dan sakit, ini yang dinamakan tanggung jawab, tulis Levi Havron. Terima saja sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Salah ya diperbaiki, jatuh ya bangkit lagi, gagal ya dicoba lagi, ini yang dinamakan pantang menyerah. I love you, lanjutnya. Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh Ibunda Keisha, bahkan ia juga secara lapang dada menerima hujatan netizen sebagai sebuah perhatian sekaligus kritik bagi dirinya dan Keisha. Menutup keterangannya, Levi tak lupa meminta maaf kepada publik. Terima kasih atas doa, perhatian, kritik, dan sarannya untuk kami. Kami terima segala masukannya dengan senang hati. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kami sekeluarga, kata Levi menyampaikan. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk hal-hal yang tidak berkenan, baik perkataan maupun perbuatan. Disengaja maupun tidak, we love you guys, tutup Ibunda Keisha Lefronka. Sebelumnya, Keisha Lefronka menyita perhatian netizen setelah sikapnya di konten interview untuk kanal YouTube Follix Media yang dipandu oleh Marlo dianggap tidak menyenangkan. Dari situ, beredar banyak potongan video saat Keisha Lefronka menjawab pertanyaan-pertanyaan putra Andi Efnoya. Salah satunya, Keisha selalu menimpali pertanyaan Marlo dengan gaya seolah mengejek si pemandu acara. Kita bahas acara orang lain atau mau bahas apa sih di sini tuh? Kenapa semua-semua ditanyain sih? Kata Keisha Lefronka. Namanya kan interview. Jawab Marlo. Oh, ini namanya interview ya. Timpal Keisha Lefronka sambil menunjukkan wajah yang seperti tak acu kepada Marlo. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Keisha juga sempat mengutarakan kata-kata yang tak pantas sampai-sampai membuat Marlo mengucap istighfar. Astagfirullah, gini idol loh ya, mulutnya gak terlatih ya. Ucap Marlo. Oh, harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja, kalau komunikasi emang kurang. Jawab Keisha. Kamu gak PR trainee gitu? Kata Marlo. Oh, emang kamu PR trainee ya? Kata Keisha bertanya balik. Enggak lah, kan aku bukan idol. Jawab Marlo.